Intro Selamat sore, perkenalkan nama saya Wanesawan Ini munggu 2030-01-13, kelas C semester 3, jurusan sisiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Gupang Dari tempat ini, saya ingin membahas sebuah materi dari mata kuliah perubahan sosial wilayah Tentang mematakan prisma media sosial Yang pertama, publik yang tidak terlalu rasional Salah satu gagasan paling guna dalam pemikiran barat adalah bahwa Musyawarah rasional akan menghasilkan ikatan masyarakat yang lebih baik Gagasan bahwa ikatan masyarakat berfungsi lebih lancar ketika orang membentuk pendapat mereka Berdasarkan berbagai bukti lelah menjadi bagian dari lalasan demokrasi Seperti banyak cita-cita yang kita pegang teguh hari ini Gagasan ini memperoleh momentum selama pencerahan Dan alasan telah membantu para ilmuwan Memerlukan begitu banyak alam Menurut para filsuf seperti Danis Diodat Jadi mengapa tidak menggunakan untuk membangun ikatan masyarakat yang lebih baik juga Tempat utama untuk ide progresif ini adalah salon Defended di Italia dan kemudian dipopulerkan di Perancis Salon adalah diskusi kelompok kecil tentang peristiwa terkini Atau diselenggarakan oleh elit berpengaruh Kecerdasan dan pengetahuan yang sastra Salon merupakan pendahuluan penting bagi demokrasi modern Beberapa sejarawan percaya karena mereka menyediakan forum bagi orang Menganggap salon kebanyakan hanya alasan untuk minum anggur dan menghubungkan seks Eksperimen ini dan banyak penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa Orang Amerika sebenarnya kurang terpolerasi tentang masalah kebijakan sosial Daripada yang merasali kebanyakan tentang 16 meskipun Tiga ketidaksepakatan tentang kebijakan sosial Relatif stabil selama beberapa dekade terakhir Sikap kami terhadap satu sama lain menjadi jauh lebih negatif Sejak tahun 1960 Amerika Nasional Election Study telah menanyakan Ribuan orang Amerika apakah mereka akan menarik Jika anak mereka memutuskan untuk menikah dengan seorang dari partai politik Pada tahun 1960 hanya 5% dari partai republik dan 4% dari demokrat Yang melaporkan bahwa mereka tidak senang dengan Seekarno ini 17 tapi pada tahun 2010 Sahamnya adalah 27% dari partai republik Dan 20% dari demokrat 18 dan pada tahun 2018 Dan pada tahun 2018 sahamnya hampir 50% dari partai republik dan demokrat 19 dalam entenegi ahli konflik politik di Asia Selatan Seseologi Ariel Berpendapat demokrat dan republik tidak hanya menyukai satu sama lain Tetapi juga telah menciptakan tempat 4 yang mencegah mereka dari manusia Bahkan sisi lain Ilmu sosial telah menghasilkan serangkaian indikator Yang merasakan tentang betapa mudahnya identitas politik kita mempersangkatkan laluri rasional kita Kemampuan kita untuk berendapat satu sama lain Dan bahkan kemampuan kita untuk terhubung satu sama lain seputar isu-isu dan non-politik Misalnya satu studi menunjukkan bahwa demokrat dan republik akan menerima kompensi finalis yang lebih rendah di pasar tenaga kerja online untuk menghindari pekerjaan dengan satu sama lain Studi lain mengungkapkan bahwa demokrat dan republik memberikan pekerjaan dipotesis dan beasiswa perguruan tinggi kepada anggota partai mereka Sedih bahkan jika mereka kandidat kurang memenuhi syarat dibandingkan dengan kandidat dari partai lawan Salah satu hal yang paling membuat frustasi tentang identitas bagi kita yang mempelajarinya untuk mencari nafkah adalah bahwa identitas itu terus berkembang Tidak seperti para perkembang musim panas dan profilikan dan di awal Orang-orang tidak secara acak tugaskan menjadi anggota partai republik atau partai demokrat Meskipun kita telah belajar sejauh ini bahwa orang mengembangkan identitas dan meningkatkan harga diri mereka Kita perlu menganalisis bagaimana orang membaca sinyal orang lain untuk melakukannya Disinilah sosiologi menjadi sangat diperlukan Sosiologi adalah ilmu tentang hubungan sosial Sosiologi mempelajari bagaimana konteks sosial membentuk kepercayaan orang berlaku dan yang paling penting untuk diskusi saat ini identitas Contoh mani tentang bagaimana konteks sosial membentuk cara manusia mengembangkan identitas kita adalah gagasan sosiologi Charles Herton Goley tentang diri kaca Menurut Goley kita mengembangkan konsep diri kita dengan mengamati bagaimana orang lain bereaksi terhadap perbedaan versi diri kita sendiri yang kita hadirkan di lingkungan sosial Ide ini membentuk kembali identitas bukan sebagai jersey yang kita kenakan tetapi sebagai hasil dari proses eksperimen sosial yang kompleks Yang keempat media sosial dan pencairan status Prosesi dengan status sosial sudah lama ada sebelum media sosial Tentu saja dan beberapa orang yang lebih peduli untuk berpendapat status di media sosial Daripada yang lain tetapi poin kunci yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa Kita sangat peduli dengan identitas kita karena identitas itu memberi kita sesuatu yang kita semua perjuangkan Rasa harga diri Ide ini dapat ditelusuri kembali ke tulisan-tulisan awan sosiologi seperti Nobert Elias dan Erwin Kofilman Dan disampaikan umum serah murtahir 28 kesimpulan umum dari penelitian ini adalah bahwa Kita memiliki identitas yang membuat kita merasakan baik tentang diri kita sendiri Dan kita menghindari hal-hal yang membuat kita merasa malu Atau malu Salah satu alasan utama kita mencari keanggotaan dalam kelompok sosial Seperti partai politik adalah karena mereka dapat memberi kita harga diri yang tidak dapat kita peroleh sendiri Meskipun hal ini adalah dapat menjadi karena pengagasan diri positif yang dihasilkan dari ikatan dengan orang lain Hal ini juga sering didorong oleh proses penarikan dengan orang lain Batas antara diri kita dan orang lain yang kita dianggap kurang malu Jujur atau bermurah Rasa seperti itu dan kita diperoleh Dari keanggotaan orang ke dalam kelompok Kita dan mereka mematuhi kebutuhan instrisik kita akan status Yang kelima Kekuatan prisma Banyak orang percaya bahwa platform media sosial membuat ketagihan karena mereka memberi kita aliran Rangsangan visual yang tak dihabiskan dirancang oleh cermat oleh pakar Pemasaran di labah silikon untuk membuat kita tidak mungkin meletakkan konsep cerdas dan tablet kita Setelah meninjau pulang dengan cermat sebelum masa dan mempelajari ribuan orang saat mereka menggunakan media sosial Selama beberapa tahun yang pikir bahwa rentang perhatian kita yang memendak dengan cepat Hanyalah bagian dari cerita sumber yang lebih dalam dari kecanduan kita terhadap media sosial Saya simpulkan adalah bahwa hal itu membuat kita lebih mudah melakukan apa yang terlalu manusiawi Menampilkan identitas yang berbeda Mengamati bagaimana orang lain bereaksi dan memperbarui prestasi kita Tuhan diri untuk membuat kita merasa seperti milik kita Terima kasih telah menonton!